Jadi saya mengarang kitab itu bukan karena bisik-bisik yang enggak-enggak, semua ada tahu dan semua ada saksi-saksinya. Jelas, insya Allah saya nanti ke Cairo akan membukakan, saya kalau ini kita benar dan sebagainya, saya berani membayar tanggungan Indonesia, hutang-hutang Indonesia, berani saya membayarnya. Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenapa ya masih ada orang yang percaya dengan orang yang seperti ini? Kalau Mama Gufron ini, enggak usah khawatir, tinggal SMS kepada Allah katanya teman-teman. Ya, waduh, semakin ngeri orang ini teman-teman. Tapi sayangnya, masih saja ada orang yang percaya gitu loh. Padahal, apa yang dikatakan itu selalu diulang-ulang tau. Makoli, makoli rahmatan, makoli rahmatan fi ma'allah, makoli rahmatan fi ma'kah madinah, lasidi, dan seterusnya. Diartikan oleh Lora Ismail, cucunya Shehona Holil. Makoli itu artinya gorengan katanya. Kita simak dulu video ini teman-teman. Kenapa agama sendiri, agama Islam, atau lintas agama menjadi boneka atau jadi tongtonan? Kalau sudah mati, dipanggul. Aduh, tolong bacakan Yassin, Quran, 30 juts, isinya enggak gelap. Disinggahi oleh orang pondok aja, disebut sesat. Padahal itu sudah disesatkan oleh Menteri Agama. Masih disesatkan. Bahkan, ada yang ngasih makanan anak unik ini dengan plus dengan saya. Diapakan coba? Dikasih makanan, waduh, ikan sudah busuk sekali. Bagaimana unik ini supaya mati di dampit ini atau di pamotan ini. Diracun! Berulang-ulang itu. Saya tidak malu. Saya mengadakan ini bukan unik yang mengadakan. Seluruh rakyat Indonesia harus berpikir bahwa Indonesia itu Pancasila. Satu ketuhanan yang ma'esah. Kita harus ingat. Bakal kita ini bakal kemana? Kebalinya. Kalau bukan kepada Allah. Sekarang detik ini, menit ini dikasih sehat. Bukit nanti malam, besok, setruk atau mati. Kata Allah, sebelum kemarin, 40 hari, sebelum 40 hari, mengadakan. Sebentar. Ini katanya berkali-kali diracun. Katanya pondok pesantren unik itu dikasih makanan berupa ikan yang sudah busuk. Lalu, Pak Gufron ini mengatakan berkali-kali diracun. Siapa yang meracun? Harus dilaporkan itu. Harus diusut itu. Kalau tidak, kalau Mama Gufron tidak mengklarifikasi ya terkait racun itu, ini bisa masuk ke penyiaran berita bohong nih. Penyebaran berita bohong si Gufron ini. Akan saya dikasih petunjuk hidayah itu di Ampel jam 12 malam. Itu lagi kumpul dengan Banser dan Amsor. Karena saya sebagai roi surya Ampel. Bukan roi-roisan, bukan surya-suriaan. Tapi saya tanggung jawab dunia wal akhirat. Silahkan mau benci. Silahkan mau membunuh saya. Sama saja membunuh Syekh Nawawi al-Bantani. Banser harus maju. Patayat harus maju. Semua harus maju. Demi bangsa dan negara dan agama. Ini. Ini Indonesia itu dalamnya sudah nanah. Nanah binanah. Ada pengajian begini atau hal Indonesia. Alasannya beraneka ragam alasan. Janganpun yang jauh, yang dekat pun, tempat pun gak dikasih. Omong kosong. Padahal ada seorang ulama. Sampai solokan disapuin. Tidak ada. Anak bangsa disuruh. Coba anak orang sini disuruh nyapuin jalan. Gelam gak? Atau matanya bui cetah. Silahkan. Inilah anak bangsa. Saya tidak takut mati. Siap bersedia menyelamatkan Indonesia dan agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sebegitu perjuangan. Ini saya mengadakan ini. Apakah kata Allah turun di sunan Ampel kemarin. Disaksikan oleh banser-banser. Disaksikan oleh ulama Ampel. Disaksikan oleh ruhnya. Sunan Ampel. Wali Songok. Ini Indonesia harus diadakan hall. Kalau tidak. Ini akan musibah besar. Allahu Akbar. Saya takut. Saya nekat. Berapa biayanya? Berapa ini? Ini pusing. Bingung. Gak usah bingung kata saya. Mari kita Jumat keliwan. Kita rapat. Ternyata apa? Gak ada yang menghiraukan. Allahu Akbar. Saya menangis kepada Rasulullah. Ya Rasul. Alkohol inna rahmatan umat di Indonesia. Fokol inna kaliyamafi inna kaliyamafi inna kaliyamafi inna Allah. Ah kaliyamashiri inna kaliyamafi inna Allah. Gak ada yang menghiraukan. Kamu siapkanlah darah. Hati. Ruh dan badan. Siap menjadi fitnahan dan fitnahan dan fitnahan. Saya siapkan. Luar biasa ya. Mama Gufroni luar biasa. Menangis kepada Rasulullah. Lalu kemudian. Rasulullah. Kamu harus siap. Dengan jiwa. Ruh. Kamu harus siap menenggung fitnahan. Luar biasa orang yang satu ini. Ya. Luar biasa. Bagi orang yang percaya. Tapi kalau saya gak percaya. Pertanyaannya. Kenapa masih ada orang yang percaya kepada orang ini? Makoli itu artinya gorengan. Jadi. Kalau makoli itu artinya gorengan. Ya pikir sendirilah. Siap. Ya Rasul. Nekat saya. Berkumpul dengan keibohori. Semua. Kita rapat. Kata ini. Kata ini. Jangan. Sudahlah. Daripada ini. Jadi masalah. Biar saya yang nanggung. Dunia. Wal akhirat. Kenapa Indonesia pengen makmur. Indonesia pengen bersih. Dan ulama-ulama pun pengen ihdina suroto mustaqim. Biar saya jadi tumbaannya Indonesia. Biar saya jadi tumbaannya dunia. Ini loh. Kenaik keadaan. Orangnya kecil. Perjalanannya musafir. Dari Desmaskes. Ketemu dengan Paulus. Ini tentang kitab. Dikatakan kitab imbrani. Yaitu bagaimana Taurat Injil Jabur Quran. Dijumlah. Menjadi. La ilaha illallah. Tidak hanya menangis kepada Rasulullah. Ya. Juga mengaku. Bertemu dengan Paulus. Bertemu dengan Paulus. Paulus itu kalau di dalam Kristen rasul. Rasul itu menurut mereka adalah utusan Yesus. Rasulnya Yesus. Utusannya Yesus gitu teman-teman. Wah. Tambah mengerikan ini. Tapi kenapa ya. Masih ada orang. Yang percaya kepada orang ini. Harus sopan. Sesama manusia. Dan sesama agama. Tidak tahu saya yang tidak sopan. Tidak tahu. Yang mana yang sopan. Yang tidak tahu saya. Karena ini. Oh. Gufron itu di sini bukan asli orang sini. Saya tanya kepada orang. Kamu aslinya orang mana. Oh saya aslinya orang sana. Enggak. Kamu aslinya sarku. Sarjana kuburan. Enggak beten. Enggak beten. Kenapa mengarang ini bukan kehendak saya. Semuanya kehendak Allah. Ngurusin surat tanah ini berbelit-belit. Apalagi ngurusin diri sendiri. Wah. Gengsinya luar biasa. Enggak beten. Tanah ini yang mau dibelit sama ponok. Ayah yang ngasih beliku-liku disebut haram. Mincak ponok pesantren unik. Berarti haram Rasulullah. Berarti haram Allah. Latna telah turun. Loh masalah Muhammad. Mau laporan kemana? Silahkan. Ini loh penting. Disangkai itu. Disangkai ponok pesantren yang asli itu merarat. Enggak ada yang kaya. Kecuali Allah yang kaya. Loh wakbar. Ini loh. Ini yang hadir ya anak ponok ya sebagian. Enggak apa-apa. Yang penting 25 Nabi sampai Nabi Adam menurunkan bahasa Suriyani. Tunggu saatnya. Sekejap mata. Kalau Allah sudah menganculkan kun paya kun. Kalau Allah sudah mengangkatkan kun paya kun. Enggak beten. Tinggal tunggu jawaban aja sekarang ini saya. Dari mana itu datanya? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu menurunkan bahasa Suriyani. Mengajarkan bahasa Suriyani. Itu datanya dari mana? Opung. Kalau cuma ngomong. Kalau cuma berbicara. Orang gila juga bisa ngomong. Orang gila juga bisa berbicara. Opung. Indonesia itu bukan milik saya. Milik kita semua. Enggak beten. Unik ini atau agama ini bukan milik saya sendiri. Tapi milik kita semua. Enggak beten. Masalah kotoran yang diomongin. Tapi masalah kotoran diri sendiri. Enggak diatur. Ini loh. Jadi saya mengarang kitab itu bukan karena bisik-bisik yang enggak enggak. Semua ada tahu. Dan semua ada saksi-saksinya. Jelas. Insya Allah saya nanti ke Cairo. Akan membukakan. Saya kalau ini kita benar dan sebagainya. Saya berani membayar tanggungan Indonesia. Hutang-hutang Indonesia. Berani saya membayarnya. Allahu Akbar. Saya berani. Ayo. Ada ngomong apa? Kenapa? Yang kemarin katanya musim corona itu membagi-bagikan beras sampai 100 ton. Kalau harganya per kilo itu 14 ribu berarti 1.400 juta. Artinya 1 M 400 juta. Sekarang bilang berani membayar hutang-hutang Indonesia katanya. Wah. Luar biasa. Yang di belakang teriak. Allahu Akbar katanya. Astagfirullahaladzim. Ya memang betul sih ada insya Allahnya. Ya. Jika Allah menghendaki. Memang betul. Tapi apa? Iya. Seorang Pak Gufron ini mau membayar hutang-hutang Indonesia. Ya dipikir sendiri. Mengadakan ponok pesantren ini tanpa proposal, tanpa minta-minta, takut jadi omong. Lebih baik hutang sesuai dengan Quran dan hadis. Jelas kan? Jelas atau tidak? Saya tidak mau menjual tanah tangan. Malu. Hutang saja jadi diomongin. Wih jangan dekat. Ponok pesantren unik itu hutang. Nyaho Rasulullah pun ngutang. Sahabat pun ngutang. Wali-wali Songo itu ngutang. Yang kamu sering jarah ngutang itu. Goblok pisan semua. Hebat ya. Bahasa-bahasanya. Goblok pisan. Goblok pisan. Rasulullah itu ngutang. Para wali itu ngutang. Wali Songo itu. Aduh. Kenapa masih ada orang yang percaya dengan Bapak ini ya? Masa seorang kiai minta-minta. Hei minta-minta. Ini proposal hei. Malu tak Islam. Memalukan Rasulullah SAW. Ayo. Mau ngomong apa? Silahkan mau kiai ke mana pun. Datang ke sini. Kita datang sebentar. Kita sudah mulai. Pergi. Gak betul. Lalu masalah Muhammad. Goblok itu unik itu bukan NU. NU yang asli yang bagaimana sih? Berpolitik atau yang fitro. Atau salah. Nah ini kita harus berpikir. Bukan saya. Wah ini kalau berkelahi. Banyak teman-temannya atau banyak banser. Saya sendiri. Lahir saya sendiri pun sendiri. Semua serba sendiri. Gap betul. Ya kita harus berani dong. Perjuangan itu gak mungkin dua kali. Satu kali. Ada pengajian begini atau hal begini. Wah. Rasanya itu tutup mata. Adakah di Indonesia. Polo pesantren. Menjanjikan atau menyanyikan ragu Indonesia Raya. Gak ono. Kalau menyanyikan lagu duit. Ono. Gap betul. Oh. Duit saya mana. Warisan saya mana. Tengok. Sebentar lagi mau mati. Kalau saya gampang. Orang kepercaya atau gimana. Tidak serah. Tinggal SMS kepada Allah. Gampang kok. Apa yang dipikirkan. Saya disebut sesat. Sesat yang mana. Gelutai sekalian sama saya. Hah. Alhamdulillah Muhammad. Sebetulnya acara sepuluh ini. Acara Indonesia. Acara ulama. Pas mau diruruskan. Munsewut bayang. Kalau ada acara. Karena disitu ada menteri. Karena disitu. Gak ada. Munsewut bahwa disitu ada Rasulullah. Ada malaikat. Dan ada Allah. Gak ono. Akhir. Gap betul. Gap betul. Apa itu yang menjamin. Hanya menjamin kusti Allah. Karena ikhlas bin ikhlas. Sambil tunggu iklan. Kita mikirin. Rasanya yang pertama yuk. Pertama ketemu Gap betul. Pertama dapat promosi. Pertama keluar negeri. Rasakan juga. Gap betul. Malu saya. Oleh Republik Indonesia. Kalau saya masalah ini ya. Asli saya keturunan. Percuma keturunan-keturunan. Kalau gak dilakonin. Gap betul. Gap betul. Buktikan sekarang. Kecintaan-kecintaan kepada Rasul. Kecintaan kepada tanah air. Buktikan. Ya mudah-mudahan. Ketua PBNU Pusat. Sampai ranting. Bahwa bansir itu. Tolonglah. Ditaruh. Di tempat yang. Tumanina. Kenapa? Disitu ada rumah sakit NU. Taruh. Jangan susah pam. Taruh. Bansir. Disitu ada sekolahan NU. Taruh. Disitu. Gitu. Lambang NU. Tapi dijaga siapa? B.Y. Malu saya. Gitu. 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 Biapun kita sedikit gak jadi masalah. Malaikat banyak kok. Gitu. Menyediakan serba putih. Mau mengaji tentang pahlawan. Tentang keulamaan. Sehnawawi semua. Gak ada yang takut. Werdih. Takut digarong. Takut dipinta. Pertimbangan apa? Pertanggungjawaban. Hmm. Tempuis. Ya beten. Gak usah takut sekarang. Bansir harus ke depan. NU harus betul-betul jadi pitruh. Dan Indonesia menjadi makmur. Dan merdekakan dunia walahirat. Jadi betul-betul. Jangan sok. Oh saya ini asli orang sini. Nyebut pun gak permisi. Naruh segitu saja. Oh saya ini yang punya tanah. Digitu digiletkan oleh aloh. Dicabut nyawa. Hmm. Lebok itu tanahmu. Bangan itu lah. Saya bisa membeli tanah ini. Saya laporan dari RT sampai rurah di Indonesia. Seribu aja. Kebeli tanah ini. Betul atau tidak? Saya ini bukan jelma goblok. Saya pengen tahu. Aku Islam tapi tidak Islam. Pir-Aun tuh. Gak beten. Betul atau tidak? Ayo. Saya dikasih tempat. Disini. Di tempat ini. Oleh Ibu Haji Enggar. Ya sejarah dulu. Begitu ngasihkan. Ya enggak. Sejarah dulu dong. Gak tahu sejarahnya. Gak usah muluk-muluk. Gitu. Berpikir. Mana kata saya. Ini. Tentang Indonesia. Tentang para pahlawan. Tentang keulamaan. Gak enak. Bapak. Gitu beten. Karena unik ini kere. Gak ada duit. Jadi. Ah. Mulai aja. Gak ada amplopnya. Gitu. Semangatlah. Allah wakbar. Allah masalah Muhammad. Ya gitu. Biar. Sampai pagi. Sampai pagi. Panggung ini. Tujuh juta setengah. Siapa yang bayar? Orang Indonesia kok. Bukan saya. Gitu beten. Gitu beten. Kamu diam di Indonesia. Harus bayar ini. Gitu beten. Yang punya pun orang Indonesia. Orang Jawa. Agamanya Islam. Biapun seluruh lintas agama pun sama. Harus sama tanggung jawab. Merah putih itu bukan punya sendiri. Kita semua. Ini ibarat bineka tungga ika. Gitu beten. Allah wakbar. Nah gitu. Silahkan saya. Benci silahkan. Ya Allah. Yang ngebenci unik. Tunjukkan kesesatannya. Dan tunjukkan. Bila perlu cabut nyawanya. Jangan kesuain. Amin. Amin. Cabut. Mereka mau cabut. Langsung. Gak usah kesuain. Sekarang zaman akhir. Mes bosan saya dalam dunia pun. Ada pornografis. Ngomongnya gak karuan. Menjauhi bukan loh. Oh kiai anu. Nah nipu. Saya menemui nipu apa. Ada orang merarat sih. Dari keturunan ampun merarat. Yang merarat begini. Indonesia mau merdeka apa duit banyak. Tidak. Dengan betul-betul keberanian. Kenekadan. Menjadilah Indonesia. Menjadilah Pancasila. Dan menjadilah merah putih. Goblok. Nah ngerti-ngerti. Goblok. Betul tidak. Goblok. Betul tidak. Aduh. Kenapa bahasa-bahasa seperti ini harus keluar. Dari orang yang katanya tokoh. Dari orang yang banyak diikuti oleh orang. Kenapa kata-kata goblok itu harus keluar. Kamu diam di Indonesia. Di pamutan. Di tanah Jawa. Malu dong sedikit. Dok silahkan. Mau benci kepada saya. Datang ke Pondok. Tembak ngapopo. Nekat saya ya. Kenapa sudah nginjak-nginjak agama. Nginjak-nginjak Pancasila. Apalagi bendera merah putih. Goblok. Ntaruh ini. Ini lipat ke sodakoh disini. Detik ini. Menit ini. Harus mengongkar. Ya Allah. Yang membongkarkan menjadi lagat. Buktikan ya Allah. Nangis. Sabar nak. Tidak apa-apa. Ini tanah ini di kolami. Menjadi sakti dunia wal akhirat. Di akhir kiamat nanti. Tujuh turunan. La Islam. Akadini inna kaliyama finma Allah. Buktikan ya Allah. Fakol inna rahmatan Islam. Alayyama finma Allah. Ini Pondok menarat. Tapi wani. Siap maju. Penerus piteran ini saya nih. Halo Masya Allah Muhammad. Allahu Akbar. Nah gitu. Teruskan. Ayo mutik-mutik lagi. Gak boleh disini. Begitu meninggal yang minta tolong nangis-nangis. Coba tangisi Rasulullah. Coba tangisi Allah. Siapkah sebagai ulama. Menanggung bebannya Rasulullah. Siap atau tidak. Angkat tangan. Gak mau. Maksudnya usah gitulah. Damailah. Duit loh. Gak beten. Ini lu uang nih. Maksudnya ngomong. Duit. Gak beten. Pondok unikahnya. Biapun itu dari sampah. Dimangan. Biar kambing pun tak surga. Gak beten. Daripada anjing. Ya. Anjing itu sebenarnya gua kafi. Tapi isinya anjing. Seperti he. Hewan. Gak beten. Itulah manusia. Loh. Gitu loh. Makanya. Mudah-mudahan. Pondok pesantren di Indonesia ini. Cukup ya teman-teman. Poinnya cukup banyak ya. Seperti biasa. Makoli itu menjadi andalan. Daripada Mama Gufron ini. Ya kan. Makoli artinya gorengan. Artinya gorengan itu. Selalu selalu menjadi andalan. Bagi Mama Gufron. Pertama. Mama Gufron siap membayar hutang Indonesia. Katanya ya. Ya semoga saja. Mama Gufron membayar hutang-hutang Indonesia. Banyaklah. Aduh. Saya jadi pening. Teman-teman kalau. Ini. Kalau habis menonton video ini. Teman-teman jadi pusing. Pening. Mendadak. Gitu ya. Tenang. Ya. Teman-teman gak sendiri. Karena saya juga pusing. Terus kemudian. Ini loh. Menangis kepada Rasulullah. Lalu ada jawaban. Nah ini yang unik. Menangis kepada Rasulullah. Lalu ada jawaban. Lalu kemudian bertemu Paulus. Siapa yang bertemu Paulus itu? Mama Gufron atau yang lain? Aduh. Sudahlah. Yang saya heran. Kenapa orang seperti ini masih ada pengikutnya? Kenapa orang seperti ini. Dipercaya gitu loh. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.